lo kok tolong gue dong hahahaha halo kok ade nih usaha nih gerobaknya baru baru kemaren lah buka o berapi o kira-kira o kok mau paca gratis mau paca gratis lo ade lah kayaknya aku ke dasaran kayaknya circle-nya circle kita-kita kalau paca gratis lo maksudnya kawan bayar itu gimana kalau kaya gitu nanggepinya bales atau gak itu kan kayak maksudnya kita kan butuh support nih jangan kan butuh support menghargai enggak maksudnya kita kan pake kawan deket kan hargai lah walaupun sedikit walaupun sebenernya walaupun tidak nyebut gratis lah walaupun pasti gue kasih potongan lah masa kawan gratis masa kawan bayar kalau masa kawan gratis itu kayaknya sebutanku bener gak kalau nanya ke pernah gak kawan minta gratis gak pernah kan pak kalau ini aku ada lagu ini posting bayar pak gratis ya walaupun A1 2 bungkus 3 bungkus gak masalah oh satu tuh enak kayak jaman-jaman aja jatuh dulu A1 itu sebungkus A1 sebungkus yang belum dibuka tuh kayak nilai BitCoin oh cerita Bitcoin itu 35 serua apa boleh nih ceritain bun Bitcoin waktu SMA terus jarak antara SMA ku kuliah kan 2 bulan oh pernah kuliah aku kan hobi main game pak sampai sekarang hobi main game segala macam dulu anak warnet lah itu 2002 2010-2011 itu jadi Bitcoin eh seger pak aku pernah terkumpul 2000 Bitcoin terus laku dijual pinblank 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 kan ada voucher game school voucher game school itu bisa dibeli pake Bitcoin dulu Bitcoin itu ngikut dollar Rp8.000 Rp10.000 sampai Rp12.000 jadi ngikut dollar kira-kira udah tahu dulu jauh sampai sekarang nih lebih dari dollar aku dulu pernah ngumpul Bitcoin Rp2.000 Bitcoin lagi enak abis buat game semua itu kalau dulu tuh Mining itu enak pak kita kalau gak salah aku main game antar Golden Village kita ngisi apa namanya tuh ngisi survei-survei online kalau kita dapatnya terus kayak misal kayak game-game kayak game Golden Village kita nambang nambang kita bawa ke kampung kalau di tengah ngepong lu kita dibegal jadi 10 Bitcoin tuh kalau dapet lah sisa ada yang 5 3 ada yang habis sama sekali tentu aku ngumpul 2000 Bitcoin habis cuma untuk main game online main game online jadi kalau gak bagus jadi gak kesel kalau aku apa namanya orang-orang main game online di warnet apalagi itu seneng bener karena dulu aku pengen jaga warnet sebelumnya sebelum nge-rap itu jangan pernah jaga warnet di jauh itu kerjaan jadi kalau ngitung 2001 kalau aku 2000 Bitcoin aku jual tuh duitku 4 triliun sampe aneh kawan ku yang ngumpul Bitcoin tuh sampe 3000 jadi sampe sekarang kalau aku ketemu gitu ya berarti garisnya emang mau kaya nanti insyaallah insyaallah semua orang pasti kaya kalaupun gak kaya uang kaya hati jadi obrolan kita kita lanjut lagi nih oh yang iklan tadi bener iklan apa ini iklan yang pertama kali iklan 50 ribu kayak gitu kenapa aku pasang tarif pertama kita alat-alat itu dulu ngerekamah pakai HP biasa tiba-tiba kita pakai HP agak mahasis bikin kualitasnya bagus gak mungkin dong kita gratis kan iya dong gimana mau beli Pak Jero iya Pak Jero Eskudo jaman bapak aku Eskudo itu udah aku paling keren paling keren bukan sekarang nih Pak Jero Eskudo Aruna sekarang Eskudo kita tahu ada-ada adik yang baru iya nah jadi gak mungkin kan kok gratis kan maksud kayak jadi beli kuota jadilah kan pagi dulu kan kuota kan mahal kan 10GB ini 150 kan 50 jadi 50 50 100 terus ku bikin-bikin pakeh sampai sekarang nah terus maksudnya ini tadi belum dijawab nih yang tadi kawan yang tiba-tiba follow terus nanyain minta gratis itu jawabnya gimana cuma nih kan kawan nih tetep kalau scene gratis atau karena ku hehehehe ku bloksen hahaha masa bener berarti iya serius ku pernah bikin status di pake akuan pribadi iya jadi orangnya aman kata ku sudah ku blokir jadi kalau ika jadi berarti mam kita jangan bermasalah sama dia udah bukan pak ku kan butuh dihargai nih kalau kalian udah bisa ngargai ku lagi aku tuh api wadah jadi kalau kalau ika agi kalau kan kawan agi ade di kawan di akun akun instagram pribadi gua berarti bukan ika kawan karena orang itu kan ngapa pak aku kan butuh dihargai tuh ku mau follow dia pake gagar bangka follow dia ngeliat tapi udah nge follow nggak nge follow sampai sekarang tiba-tiba minta iklan wah di follow nih dia minta tolong dong bilang puli udah ya masa kayak kawan bayar itu kan kayak wah nyosok kan kok ini minta dihargai minta support sedikit kalau aku sih salut banget sih sama klara bangka salut tuh coklat gitu kan iya itu belum masuk produknya disini oh iya terus kalo ngomongin coklat hahaha apapun ini lanjut coklat kenapa coklat tadi kita mau ngomongin coklat nggak jadi ya oke ndak ku salut soalnya tadinya tuh kan ya tau sendiri lah kita kan hidup hidup di parfum maksudnya hampir hidup di parfum hampir mengambil coklat hidup di parfum dan pasang surutnya toko parfum ku tau waktu itu kak ceritaka kan dulu ee voucher terus rame toko terus agak melepem melepem gitu kan nah terus ee kita makan juga kadadang ku juga kan agak pengangguran agak pengangguran sih penggerjanya cuma serabutan tapi ada job-job rapper ya rojo apa bagi-bagi aduh bagi brosur lamp merah nah itu kadadang makan juga dari hasil jualan parfum itu nah terus ya tau sendiri sering tidur kan obi tidur kan sama main PS tau-tau berpetamorfosis jadi kelakar bangka wah salut bener aku punya temen kayak gitu coklat coklat lah salut nah toko parfumnya sekarang cemane tuh sebelum ku nikah kemarin kan Corona nih gua kan nikah duuuu 2019 November 2019 tuh lama di Corona kan kita kan tau sendiri nih sudah nikah miskin kan oh bener kan kok bisa iya ibarra kan sudah nikah miskin kita apa kan duit kita kan kita pakai itu nikah ibarra kita kan mulai dari nol lagi mulai lah dari nol kan tapi kan ada mertua yang kaya hah oh jauh gitu ibarra jadi bukalah di ke dari baru kan toko para perempuan masih di depan six-wing gitu kan oh iya yang di pasar pagi itu ya iya kenapa di sebuah pasar pagi pak kenapa ini ada paham padahal disering lu buka sore pak oh emang oke set nah terus apa kenapa jalan lancar 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 nikah kan nikah terus nikah kena Corona nikah 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 maksudnya sudah di nikah jalan parfum pop 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 Corona jalan pop 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 soalnya kenapa dia berjalan parfum pop pop hahaha terus terakhir nah jadi ilah apa Corona kan pas Corona tutup pak harusnya kan pas Corona malah laku keras dong parfum wah gimana nah bukti aku parfum yang pake alkohol apa hubungan buat sterilisasi hidung oh tidak bisa oh tidak bisa ya itu alkohol biasanya walaupun disini seter itu 70 ribu semprot yang ini segini 100 ribu oh gitu pas semprot terus uang semuanya hahaha pantesan aku sering lewat tuh kan mau beli lagi mau beli lagi jadi sekarang ini bingung sebenernya beli toko parfum yang bagus dimana selain di Klakarbaka gitu bingung sekarang dulu aku baru parfum gak ya kan baru parfum jadikan kalau ku bikin oh ya bari bari yang disana buka tele-tela sop sop betawi es pusang ijo jual hamster molen pernah gak oh gak jual cupang pernah cerita jual cupang kan jual apa semuanya ada bari ya kan nah pas gua buka ini ada saran dari kawan branding branding ga lah pakai Klakarbaka parfum Klakarbak parfum ya kan branding berhasil emang tau orang Klakarbak parfum cuma ku untuk ngiklana agak ragu kalau misalnya pakai bukan nama ku nih kalau ngiklan misalnya wah bebas dong eh Klakarbak ku usaha-usaha ku kan cuma kalau kita pakai nama Klakarbak ku orang Klakarbak ku wah wajar diklan terus orang punya die oh masuk ku pakai nama lain makanya ngiklannya jangan di Klakarbak di 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 oh semenjak adik instagram-instagram kayak gini eh radio memandang kami seperti apa pak oh sahabat oh sahabat sahabat kita harus berkolaborasi ya gitu pak hahaha 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 anjir enak nah kan eee lupa pul ini apa-apa nah kan si Klakarbakka ini kan udah terkenal banget nih kan belum tentu belum tentu pasti jawabannya kayak gini anjir orang Papua belum tahu gitu hahaha kalau Klakarbakka kalau Klakarbakwa baru ya bener nah kalau Klakarbakwa jembap gue hahaha nah nah itu kan udah terkenal ya di kalau di bangka nih itu pernah gak sih atau ada gak sih partai ataupun toko politik yang ngedekat ngedeketin ada gak mulai enggak ada enggak kan cuma nanya ada apa enggak gitu Ci dideketin gak tahu juga enggak gak pernah dideketin catat ya dideketin gak ha mau dideketin di Pinang gitu Haji di Pinang ada lah ada kisahlah cuman agak bingung kan kita kan kalau ngomong politik di skip aja berarti ini masa sih politik sensitif politik itu gak sensitif men cuman kalau emm misalnya kayak memakai jasa aku untuk sorry misalnya kayak apa ya pemilihan 2000 2020 ya 2019 kemarin oh 2019 2019 kan 2020 2020 kan emang ada 2019 2020 kan bener bener kan ah cek jadi ada lah yang misalnya kayak pakai jasa ku untuk promosi pakai jasa radio juga ada iya lanjut lanjut bukan kayak politiknya bukan aku kayak wah hebat bukan aku baru dua kali itu lah pak ngiklanin dua yang satu DPR RI yang satu DPR RI iya mantap yang satu itu kota warna kuning masih iya yang warna kuning kalau dulu itu kan tahun 2019 kan tengah hangat-hangat itu agama kan kalau agama yang agama lainnya kan mungkin kan Alhamdulillah dapat dua-duanya pak jadi kalau bapak mau cuan maksudnya terpilih dapat jadi kalau mau terpilih di bukan bukan satu juga orang bilang wah kakar bangka ini besar kepala besar badan besar badan kecil nah gitu besar badan nah itu yang satu dari warna kuning satu warna biru baru pertama kali ku ngiklanin maksudlah promosi yang politik untuk ini iya dapat kenapa tujuanku ngomong kayak gini karena bentar lagi dua dua matah jadi kalau bapak anak jadi wali kota iya kita iklan aku jadi wali kota iya kita kan gak tau ke depan kan ke depan aku nanti menggeser liau dong enggak jangan siapa beliau oh enggak ada nah jadi kayak bapak ngomong tadi lah kan kita gak tau ke depan ya pak apakah i belakang nah iya ke depan B kita ngeliat kita gak tau ke depan apakah i belakang ada apa di belakangku nah ada apa denganmu nah jadi kan kita gak tau ke depan tuh cuman-cuman ya pak tiba-tiba Pak Cabe bapak jadi wali kota jadi jadi bupati jadi ya macem-macem kiai ustad tapi itu hmm kenapa aku tau kalau dari partai kuning atau apa itu bukti bahwa aku selalu pak mantau instagram kak penjelatan ini gak apa ya kalau bapak ee inisial bapak pate jahia hahaha 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 gak apa-apa sih soalnya ntar gue kasih ke si anu ya prima ya eh lah pernah ketemu kayak bapak pati jahia udah pernah berapa kali itu wah karisma ya ketemu pak rudyanto chen pernah pak bang pati jahia pernah pak yang nasdem ini apa pak juristio itu juga pernah nah tiga-tiganya pernah karena tiga-tiganya klien kami iya wah pak ketemu tau pas ketemu pak pati jahia was karisma pak ya pak ngejirat dikit tau karisma sampe sampe tau kan ngiklan lagi kan ntar tinggal bilang ke prima hahaha hahaha enggak karismanya kukira masih ada terusannya nih kan kan karisma kan patah ngebut pak nah kan ee sekarang udah berkeluarga udah punya anak bener lah dua ya lah dua serius enggak kabin tiga bukan ikut sih bingiku oh iya iya bener kan bisa yang cowok juga ada sih kayak tuh tuh cuman apa ya bentuk pipil loh udah suntik suntik apa ditanung hah mau ke bingung gak bisa udah paca nambah lagi wah tuh langsung operasi bingung berarti kamu belum tau caranya cowok gimana wah makanya bukan pernah denger cara belum tau makanya BKKBN ngiklan di grup kami Sonora Bangka sering-sering biar masyarakat tau masa kalah kek hahaha kalah kek biacukai kalah kek BBJS astabila sih oke kenapa sih kan kita kan promosi juga kan sekalian kan bener sih jangan lupa ya di subscribe di follow juga nih instagramnya kelakar bangka kalau PLN mau silahkan iya PLN juga kalau mau ke kelakar bangka dan Sonora juga bisa kita dipakai ini juga bisa kok kenapa harus PLN kenapa bapak aku dulu begawidi PLN oh bapak aku dulu berarti ada orang dalam dulu dalam mana dulu nih dalam PLN PLN ini mana pulih nih yang mana ya itu yang mana bukan soalnya PLN ini kan listriknya dalam mesin berarti hahaha beda kan kalau bapak aku dulu ah kalau gue di PLN ini belasan tahun puluhan lah hampir dua puluh dua puluh lebih lah sedikit lah nah dulu tuh gue jadi apa itu kalau di pasar-pasar terus adik ini kan adik apa itu meter aja terus wah ada pelanggarannya putus jadi kalau ikat putus itu bapak aku biasanya putus nah baru lah agak-agak baru di kantor tapi gak apa-apa lah kalau bapak kami gak berani jadi dari kecil sampai sekolah sebagainya tuh duitnya dari PLN maka dari itu PLN tuh harus sekarang masih duit lagi karena kita sama PLN tuh saudara lama iya tapi sebentar lagi ada yang memberi makan saya bisa sih PLN masuk walaupun melalui sonora bisa oh bisa oh kita collab collab itu kan kita ada korang kalau di collab collab itu kalau orang kollaps ada collab hahaha yodaha mengapa bwee koreeng kamera kita nih bingung sama obrolan kita udah lama tidak bersuar nah kalau tadi kan ada nih apa tokopolitik memina kayak gitu kan ya kalau DM cewek-cewek gitu seksi itu ada gak hahaha hahaha ada nggak? ada serius yang ngirim cowok atau cewek? yang ngirim? maksudnya akunnya itu? iya, pasal kayak dulu sebelum nikah karena sebelum nikah itu yang sering segerkah berarti? ada bahan buat? iya bapak sendiri kan anak rumahan kan? anak rumahan, kemana-mana ibang juga tau kan? yuk kita ke dia udah pernah ikut kan? sama, aku juga sering dayjak nih ke Rukian ini ulang tahunnya si Isna ini ke sini aku nggak ngikut, padahal bini aku lagi di kampung tuh pak? aku nggak ikut bayangin aku kayak Arel hahaha ini kau jadi merembet kemana-mana ada DM kayak gitu pak? iya, cuman sampe gitu sampe gitu sampe gitu kayak bang, promosi yuk foto-foto seksi gitu nggak? DM cuma cewek-cewek doang? lebih ke ngajak sih pak padahal mungkin belum ku tampakkan disitu berarti dia mau mencari kesempatan dalam iya maksudnya, untung ya kita kan lagi orang bangkak nih kan, untung ya aku ini anak rumahan lah maksudnya maksudnya kayak gitu tuh aduh udah berani soalnya kalau apa? kan biasanya kalau kayak sober bener kalau selebgram cewek-cewek itu kalau banyak juga kan dikirimin sama cowok kayak gitu kan yang aneh-aneh ternyata kelakar bangka juga ada padahal muka belum kupas apalagi kalau dipasuk makanya lari jadi sebenernya kan kalau dulu itu kan DM yang dari yang kita saling follow kayak yang kita follow kan dulu kan nyambung, sekarang kan beda kan ini untuk kawan kita, yang ini untuk permintaan kan seorang dulu gabung jadi udah tau komentar yang di permintaan tuh APP Bayi gak tau padahal gak kita setuju gitu ya masih belum kita paling kita lihat bayi